Intro Kembali lagi di Ainews Today Ya pemirsa perjuangan untuk meraih pendidikan tak selamanya mudah pemirsa Di Toraja Utara, Sulawesi Selatan Siswa terpaksa menerobos tanah longsor demi bersekolah Ya kondisi ini terjadi pasca longsor yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi Intro Jalan menuju sekolah tertutup timbunan tanah Beberapa siswa sekolah terpaksa menerobos lokasi longsor Di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Poros Sereale Rante Pau, Toraja Utara Meski longsoran terhalang pepohonan dan batuan Namun kondisi ini tak menyurutkan semangat mereka untuk menuju ke sekolah Tanpa alas kaki, dengan wajah berseri Mereka seolah tak peduli Dengan berbagai halangan di hadapan mereka Tujuan mereka hanya satu Memwujudkan cita-cita dengan sekuat tenaga dan upaya Terputus total untuk Jalan Poros Penghubung di Kala Pangalak Terputus tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 maupun roda 2 Sementara itu, kendaraan truk maupun bus yang hendak melintas Terpaksa mengambil jalan alternatif Sedangkan yang lainnya memilih memutar balik Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan Jufri Tonapa, INews melaporkan Ini miris banget ya luput dari perhatian loh Ini kan sebenarnya pendidikan ini sangat penting untuk kemajuan bangsa kan Makanya akses infrastruktur yang merata Baik itu di kota maupun di daerah-daerah rural dan daerah terpencil Itu memang harus sangat diperhatikan Karena urusannya nanti sama masa depan generasi penerus kita ya Dan yang aku salut adik-adik kita yang berada di sana Kendat jaraknya jauh, ini harus bertaruh nyawa juga Semangat untuk belajarnya itu loh masih tinggi Wah resistens ya sangat gigih untuk mencapai masa depan yang lebih baik mungkin ya Karena punya harapan yang lebih baik untuk ke depan pasti Aduh ini ngomong-ngomong udah jam 11 ya Udah jam 11 Perut udah mulai lapar nih Ini belum makan siang apa kita hari ini Kayaknya kalau aku pengen makan siang yang berkuah-kuah deh Berkuah-kuah iya ya Cua-cua soalnya lagi dingin-dingin pengen yang berkuah Oke aku ada menu soto yang biasanya pakai santan kan Ini pakai susu sapi Waduh soto yang biasanya pakai santan ini pakai susu sapi Mungkin lebih ini ya lebih low fat dan lebih enak ya Kita gak tau ya Susunya susu apa dulu Susunya susu sapi tadi kan Iya susu sapi yang low fat atau enggak gitu kan Tapi rasanya mungkin lebih gurih kali ya Aldi Dan ternyata ini udah lama dari tahun 73 Wah udah puluhan tahun ada di Indonesia Saya jadi penasaran kenikmatan soto susu sapi kuah ini Seperti apa Nah baby kristami punya informasinya untuk Anda berikut Halo Nusa News Today Maka cantik hari ini kita mau cobain soto kuah susu di jalan Cikini Menteng Jakarta Pusat Seenak apa ya soto susu ini Itu pernah viral di sosial media Sekarang aku mau buktiin langsung ke dalam Yuk ikutin aku Soto bawah rel Begitu orang banyak menyebut warung makan yang satu ini Berlokasi di jalan Cikini Menteng Jakarta Pusat Soto ini berada persis di seberang jalur kereta stasiun Cikini Sejak tahun 1973 soto kuah susu Pak Edi sudah banyak peminatnya hingga saat ini Bahkan banyak tokoh terkenal salah satunya Bapak Yusuf Kala Pernah menjajah langsung soto kuah susu Bawah rel ini Wah keren banget ya Pak Edi kurang kenal saya baby kristami Pak Edi ini kan sotonya memang legendaris banget ya Saya tahu ini dari 1973 ya Pak ya Ini generasi ke-apa nih Pak? Generasi ke-2 Generasi ke-2 Nah sotonya ini berbeda kan karena sotonya bertuah susu ya Banyak diminati Kalau untuk isian sotonya tulang muda, maru, lidah itu yang lebih diminati Soto kuah susu daging campur menjadi menu yang paling diminati Soto ini berisikan daging sapi yang empuk, babat, kikil, kentang, dan tomat Lalu tentunya disiram dengan kuah susu sapi yang hangat Hmm belum dicoba aja udah kelihatan enak banget ya Jadi gak sabar deh untuk cobain Wah ini dia nih penuh sudah dateng Soto kuah susu di bawah rel Hmm yummy Sangat ya Burinya kuah susu bapak menengah empuknya daging sapi benar-benar menggoyang lidah Apalagi disantap ketika masih hangat dengan nasi putih hangat Wih sempurna Cocok banget menjadi santapan ketika cuaca lagi sering hujan begini Alasan pemilik warung makan menggunakan kuah susu sapi karena dirinya ingin menghadirkan rasa gurih dan creamy namun tetap ringan Hmm moment of truth Aku udah pake parunya nih ada daging juga Mari kita coba Hmm Gak bisa berkata-kata pemisah Enak banget Karena ini pake susu segar Susu sapi bukan santan ya Jadi kerasa banget creamy dari soto ini Ditambah lagi dagingnya juga tebel dan empuk banget Bumbunya bener-bener meresak ke dalam Soto kuah susu daging campur dengan nasi dibanderol seharga Rp42.000 per porsinya Soto kuah susu ini juga dapat dipesan melalui aplikasi pesan antar Jadi gimana nih pemirsa? Mau coba juga soto kuah susu Pak Edi? Dari Jakarta, Baby Kristami, Andi Yunia Anyus melaporkan Hih baby udah makan duluan gak bilang-bilang Nanti kita langsung ajak baby makan disana soto belakang rel ya Oke Dan pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Anyus Today Saya Dian Mirza Juga saya Aldi Hawari Kami berdua pamit undur diri Pemirsa kita ketemu lagi besok pagi dengan bernama informasi-informasi yang penting dan seru-seru lainnya Selamat siang dan sampai jumpa Bye 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 selamat menikmati